Shin Taeyong buka suara, kegagalan timnas Indonesia melawan Bahrain tidak sekadar kesalahan wasit Bagaimana penjelasan Shin Taeyong memberikan pemahaman baru tentang pertandingan? Lihat poin-poin penting yang dia sampaikan Kemenangan Australia atas Arab Saudi, angin segar bagi timnas Indonesia Menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagaimana hasil ini bisa mempengaruhi peluang Indonesia? Temukan analisis mendalam mengenai dampak positifnya Ide brilian pelatih NAC Nijmegen, Calvin Verdonk bisa jadi kunci di back kanan timnas Indonesia Apa yang membuat pelatih NAC Nijmegen yakin tentang potensi Verdonk? Temukan alasan dibalik saran mengejutkan ini untuk Shin Taeyong Elkan Bagot terapi pijat kabar bahagia dari Blachpool di tengah kesepian FIFA Matchday Apa yang terjadi saat Elkan Bagot menjalani terapi pijat? Temukan momen mengembirakan yang diberikan Blachpool di tengah kesunyian pemain di FIFA Matchday Kim Sang Sik bicara kesiapan Vietnam hadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 Apa saja strategi yang disiapkan Kim Sang Sik untuk melawan timnas Indonesia? Temukan pandangan pelatih Vietnam menjelang laga penting ini Shin Taeyong dalam sorotan, media Jepang minta Samurai Biru tunjukkan kehebatan di hadapan timnas Indonesia Apa yang membuat media Jepang menyerukan pelajaran bagi Indonesia? Simak analisis mereka tentang posisi Shin Taeyong menjelang pertandingan Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Shin Taeyong buka suara Kegagalan timnas Indonesia melawan Bahrain tidak sekadar kesalahan wasit Bagaimana penjelasan Shin Taeyong memberikan pemahaman baru tentang pertandingan? Lihat poin-poin penting yang dia sampaikan Shin Taeyong bicara jujur soal kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong Akhirnya berbicara terbuka mengenai faktor yang menyebabkan timnya gagal meraih kemenangan atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Menurutnya meskipun kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf banyak disorot, ada faktor lain yang turut berperan dalam hasil imbang tersebut Timnas Indonesia sebelumnya tampil impresif berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia Dua tim favorit yang biasanya lolos keputaran final Piala Dunia Dengan pencapaian tersebut, skuad Garuda sempat menempati posisi empat besar Menjadikan mereka unggulan saat bertandang ke Bahrain dan Cina di bulan Oktober Namun, kenyataan berkata lain Timnas Indonesia hanya mampu meraih satu poin dari dua pertandingan tersebut Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 menjadi sorotan karena keputusan wasit yang dianggap kontroversial Tambahan waktu yang awalnya 6 menit menjadi 9 menit memberi peluang bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan, menggagalkan kemenangan Indonesia Supporter pun meluapkan kemarahan di media sosial Shin Taeyong setelah pertandingan mengungkapkan bahwa hasil tersebut terasa tidak adil bagi timnya Namun dalam pernyataan terbaru di depan media Korea Selatan Ia menekankan bahwa kegagalan ini bukan hanya karena keputusan wasit Sebenarnya saya masih ingin mengatakan bahwa pertandingan melawan Bahrain seperti dicuri, ungkapnya Ia juga menyebutkan bahwa mentalitas pemain menjadi masalah Dimana mereka terlalu berpuas diri setelah hasil baik sebelumnya Kami tidak tampil maksimal saat menghadapi Bahrain termasuk kebobolan di menit-menit terakhir Saya pikir para pemain terlalu berpuas diri setelah bermain baik melawan Arab Saudi dan Australia jelasnya Shin menegaskan bahwa meskipun kini timnya hanya memiliki 3 poin Masih ada satu pertandingan kandang yang bisa dimanfaatkan untuk meraih peringkat lebih baik Kami masih punya peluang untuk meraih peringkat 3 atau 4, tutupnya Ini menjadi pengingat penting bagi tim Nas Indonesia untuk tetap fokus dan tidak meremehkan lawan di setiap pertandingan mendatang Terima kasih telah menonton! Kemenangan Australia atas Arab Saudi Angin segar bagi tim Nas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagaimana hasil ini bisa mempengaruhi peluang Indonesia? Temukan analisis mendalam mengenai dampak positifnya Tim Nas Indonesia bisa melesat ke peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar melawan Jepang di match day kelima pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat Naik ke posisi 3 membuat tim Nas Indonesia menduduki area target yang dibebankan ketua umum PSSI Erik Thohir Erik Thohir meminta tim Nas Indonesia finish di posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dengan finish di posisi 3 atau 4 tim Nas Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Termasuk evaluasi untuk coach STY target kami wajib finish 4 besar di grup Tidak ada tawar menawar kata Erik Thohir kepada awak media Tim Nas Indonesia bisa langsung naik ke peringkat 3 kelar match day ketiga asalkan memenuhi beberapa syarat Squad Garuda wajib menang atas Jepang sesuatu yang sulit direalisasikan Namun di sepak bola apapun bisa terjadi termasuk melihat squad asuhan Shintai yang menang atas Jepang Terlebih, tim Nas Indonesia semakin solid plus bermain di depan puluhan ribu supporter Yang memadati stadion utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Selain wajib menang atas Jepang, tim Nas Indonesia mesti berharap di match day kelima Australia Menang atas Arab Saudi dan laga Bahrain versus Cina berakhir imbang Potensi squad Sochero Os menang atas Arab Saudi di match day kelima yang berlangsung Kamis 14 November 2024 sore Waktu Indonesia Barat sangat besar Di sisi lain, bukannya Arab Saudi juga ditangani pelatih Anyar Herferenard Benar namun kondisi yang dialami Arab Saudi jauh berbeda ketimbang Herferenard menangani Green Falchon Sejulukan tim Nas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023 Dalam 2019 hingga 2023 Personil tim Nas Arab Saudi berstatus sebagai pemain andalan di klub masing-masing Namun terhitung musim panas 2023 Banyak pemain tim Nas Arab Saudi yang menjadi cadangan di klub masing-masing Efek kehadiran banyak pesepak bola top dunia di Liga Arab Saudi Kondisi di atas yang dikeluhkan pelatih tim Nas Arab Saudi setelah dan sebelum Herferenard Roberto Mancini Karena itu potensi Australia melanjutkan tren positif saat bersuah Arab Saudi terbuka lebar Terima kasih telah menonton! Ide brilian pelatih NAC Nijmegen, Calvin Verdonk bisa jadi kunci di back kanan tim Nas Indonesia Apa yang membuat pelatih NAC Nijmegen yakin tentang potensi Verdonk? Temukan alasan dibalik saran mengejutkan ini untuk Sin Taeyong Inovasi pelatih NAC Nijmegen, Calvin Verdonk sebagai back kanan Pelatih NAC Nijmegen Rogier Meijer kembali membuat kejutan dengan menempatkan Calvin Verdonk sebagai back kanan dalam pertandingan melawan Almer City pada 26 Oktober 2024 Meskipun posisi alami Verdonk adalah back kiri atau wingback kiri Ia berhasil menjalankan perannya di posisi baru ini selama babak kedua Keputusan Meijer ini memicu kebingungan di kalangan fans dan komentator artificial mengingat NAC memiliki back kanan lain, Lefteris Liratsis Namun, Meijer memberikan penjelasan yang logis Ia menganggap bahwa Verdonk memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan Liratsis yang baru tampil di dua laga Kami belum tahu apa yang bisa diharapkan dari Lefteris Dia masih dalam proses mengenal kompetisi dan lawan, ujar Meijer Meijer menambahkan bahwa meskipun Liratsis telah tampil dalam beberapa pertandingan Ia tidak mendapatkan banyak waktu bermain yang cukup untuk menilai kemampuannya dalam pertandingan penuh Kami tahu apa yang bisa dilakukan Verdonk, terutama dalam bertahan Dia bisa mengisi posisi tersebut dengan baik dan saya rasa itu berjalan dengan baik Imbuhnya Ini bukan pertama kalinya Meijer melakukan eksperimen dengan Verdonk Pada September 2024, Verdonk juga ditugaskan di lini tengah saat timnya kalah dari Heraclesk Pendekatan inovatif ini bisa menjadi inspirasi bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong Untuk memanfaatkan kemampuan serba bisa Verdonk Selama ini Shin Taeyong telah menggunakan Calvin Verdonk di dua posisi Yakni back kiri dan back tengah dalam kurung, sebelah kiri dalam formasi 3 back Dengan hanya 5 penampilan untuk Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Banyak yang bertanya-tanya apakah Shin akan mengikuti jejak Meijer dan memberikan peran baru untuk Verdonk Kita tunggu dan lihat bagaimana strategi ini berkembang Terima kasih telah menonton Elkan Bagot terapi pijat, kabar bahagia dari Blach Po'ol di tengah kesepian FIFA Matchday Apa yang terjadi saat Elkan Bagot menjalani terapi pijat? Temukan momen mengembirakan yang diberikan Blach Po'ol di tengah kesunyian pemain di FIFA Matchday Kabar bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali berlatih Pelatih Blach Po'ol FC Steve Bruce membawa angin segar bagi penggemar Elkan Bagot yang sudah lama menantikan penampilan pemain muda berbakat ini Setelah mengalami cedera sejak 30 Agustus 2024, Elkan akhirnya kembali berlatih penuh pada Jumat dalam kurung 1 November 2024 Ini menjadi langkah positif bagi beg yang memiliki potensi besar untuk Timnas Indonesia Sebelum kembali berlatih, Elkan menjalani sesi terapi di BC Sport Fitness & Therapy Dimana ia fokus pada pemulihan otot-otot yang tidak seimbang Melalui berbagai teknik seperti Myofascial Release dan MAT Release Para terapis berusaha memulihkan kondisi fisiknya agar siap beraksi di lapangan Asisten pelatih Stephen Dobie mengekspresikan antusiasmenya tentang kembalinya Ilkan ke tim Ia mengungkapkan bagus baginya kembali terlibat bersama tim Meskipun Ilkan belum akan tampil dalam waktu dekat Dobie yakin bahwa saat ia kembali kita akan melihat seorang pemain yang agresif dan sangat berbakat Kabar ini tentunya menjadi harapan baru bagi penggemar timnas Indonesia Meskipun Ilkan kemungkinan tidak akan dipanggil untuk FIFA Match Day November 2024 Timnas Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK Dan meski Shin Taeyong menyatakan bahwa kondisi Ilkan masih menjadi pertimbangan Semangat untuk melihat Ilkan berkontribusi bagi timnas tetap menyala Para penggemar berharap Ilkan bisa segera kembali ke performa terbaiknya Dan memberi warna baru dalam squad Garuda Dengan setiap langkah menuju pemulihan ada harapan Bahwa kita akan segera melihat Ilkan Bagut beraksi lagi di lapangan hijau Baik bersama Blatch Po'ol maupun timnas Indonesia Tetap semangat Ilkan Kami mendukungmu So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life Kim Sang Sik bicara kesiapan Vietnam hadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 Apa saja strategi yang disiapkan Kim Sang Sik untuk melawan timnas Indonesia? Temukan pandangan pelatih Vietnam menjelang laga penting ini Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia Pelatih Vietnam, Kim Sang Sik semakin serius mempersiapkan timnya Untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 Meski Vietnam tergabung dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia dan Filipina Sang Sik menyatakan bahwa mereka tidak takut untuk berhadapan dengan Indonesia Dalam pernyataannya, ia menegaskan Kami tidak ciut nyali melawan timnas Indonesia Sang Sik mengaku akan mengamati pertandingan antara Filipina dan timnas Indonesia Yang akan berlangsung pada FIFA Match di November ini Filipina dijadwalkan bertanding melawan Hong Kong pada 14 November Sedangkan timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Pada 15 dan 19 November Untuk persiapan Piala AFF 2024 Saya dan VFF telah menganalisis lawan-lawan di grup B Melalui rekaman video pertandingan terbaru mereka Jelas Sang Sik Ia juga berencana untuk terbang ke Indonesia dan Filipina Untuk melihat langsung persiapan kedua tim Ini menunjukkan betapa seriusnya Vietnam dalam mempersiapkan diri Untuk menghadapi tantangan di ASEAN Cup Menjelang turnamen, Vietnam akan melakukan latihan intensif di Korea Selatan selama 3 minggu Mereka akan membuka ASEAN Cup dengan pertandingan melawan Laos pada 9 Desember Sebelum menjamu timnas Indonesia pada 15 Desember Ini menjadi momen yang sangat dinanti oleh para penggemar Karena Indonesia dan Vietnam memiliki rivalitas yang kuat Bagi para pendukung timnas Indonesia Ini adalah kesempatan emas untuk mendukung tim kesayangan Dalam menghadapi salah satu rival terberat mereka Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari penggemar Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik mereka di turnamen ini Mari kita bersatu untuk mendukung timnas Indonesia Semoga mereka dapat meraih hasil maksimal dan membanggakan kita semua Jangan lupa untuk mendukung timnas Indonesia Shin Taeyong dalam sorotan, media Jepang minta Samurai Biru tunjukkan kehebatan di hadapan timnas Indonesia Apa yang membuat media Jepang menyerukan pelajaran bagi Indonesia? Simak analisis mereka tentang posisi Shin Taeyong menjelang pertandingan Pertarungan menarik Shin Taeyong hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Shin Taeyong akan memimpin timnas Indonesia dalam laga seru melawan Jepang pada 15 November Mendatang di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Rivalitas antara Shin dan Jepang sudah berlangsung cukup lama Dan hal ini tentu menambah motivasi bagi skuad Garuda Media Jepang Football Tribe menyoroti adanya dendam tersendiri antara Shin dan Jepang Terutama setelah insiden di Piala Asia U23 2026 Mereka mengklaim bahwa Shin melakukan provokasi percaya bisa mengalahkan Jepang Dan bahkan merayakan kemenangan dengan mengenakan kostum tradisional Shin Taeyong dikenal memiliki orientasi anti Jepang yang kuat tulis laporan tersebut Kisah ini bermula pada Januari 2016 ketika Shin menjadi manajer tim Ustrip 23 Korea Selatan Ia mengisyaratkan bahwa jika timnya mengalahkan Jepang di final Ia akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok kostum tradisional Korea Sayangnya timnya kalah dengan skor 3-2 Dan Shin tetap mengeluarkan pernyataan provokatif Berjanji akan membalas di kesempatan berikutnya Dengan latar belakang ini pertandingan mendatang semakin menarik Shin diakini telah berupaya mengumpulkan dukungan untuk timnas Indonesia Dan Jepang berharap dapat mengajarkan pelajaran berharga kepada pelatih asal Korea Selatan itu Bagi timnas Indonesia laga ini merupakan kesempatan untuk bangkit setelah kekalahan dari China Dengan semangat juang yang tinggi diharapkan skuad Garuda bisa memberikan perlawanan yang kuat dan membanggakan penggemar Mari kita dukung timnas Indonesia dalam laga yang pastinya akan penuh dengan emosi dan semangat Terima kasih telah menonton!